Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Jumpa lagi dengan channel saya Lingkaran Bola Kali ini kembali saya akan berbagi informasi menarik Pelatih persikadiri J.F.Roka menegaskan Jika dia dan tim siap dievaluasi Karena masih belum keluar dari hasil minor Persikadiri kembali menelan kekalahan 2-0 Saat bertanding melawan Madura United Di Stadion Mohsuebroto Magelang Rabu 24 November 2021 lalu Debut pelatih J.F.Roka di tim masih menemui jalan buntu Setelah pada pertandingan sebelumnya Mereka juga mengalami kekalahan Tim macan putih dengan hasil ini membuat mereka masih berada di zona degradasi J.F.Roka menegaskan perlu ada evaluasi yang dilakukan di semua lini Menurutnya Yosef Ejazari dan kawan-kawan sudah bertanding dengan maksimal Hanya hasil yang mereka terima masih belum sesuai dengan target Harus ada evaluasi secara keseluruhan dari dalam hingga lapangan Dari teknik hingga non teknik Kami harus tetap dievaluasi Karena perjuangan selama ini dari pemain sangat luar biasa Mungkin kemampuan saya dan pemain sudah sampai segini Kata J.F.Roka pada sesi jumpa PES setelah pertandingan Namun mantan pemain persija ini optimis timnya bisa segera bangkit Tapi saya tetap percaya kalau kita bisa semakin kompak Semakin kerja keras pasti kami akan bisa mengeluarkan kemampuan yang terbaik Dan otomatis kami akan meraih kemenangan dan bisa keluar dari zona degradasi Kami masih punya waktu dan saya cuma minta untuk supporter ke diri bersabar Karena saya tahu ini susah sekali Apalagi di posisi seperti ini J.F.Roka dengan tegas pasang badan Terkait permainan timnya yang masih belum maksimal Dia bahkan siap tanggung jawab dengan kondisi yang ada di lapangan Pelatih berusia 44 tahun ini menjelaskan jika mereka harus segera bersiap untuk lagas selanjutnya Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe Biar saya terus bisa update berita terbaru bersih ke diri Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh